Ubur-ubur terbalik Yang terdapat bakau dan laguna dangkal Mereka harus berada di perairan dangkal Supaya mereka mudah mendapatkan sinar matahari Karena mereka bersimbiosis dengan alga Yang disebut susenteli Pada kali ini, kita akan membahas tentang ubur-ubur terbalik Dan ikan pari listrik Ukuran ubur-ubur terbalik sekitar 5 hingga 26 cm Mereka menggunakan bel atau bagian atasnya yang seperti mangkok penghisap Untuk menempelkan dirinya ke dasar Yang membuat mereka malah seperti anemon laut Meskipun sering berada di dasar Bukan berarti mereka akan menetap di tempat itu selamanya Mereka bisa berpindah tempat Berpindah karena tempat itu sudah kurang menguntungkan baginya Memiliki hubungan spesial dengan alga Membuat ubur-ubur terbalik harus berbaring terbalik Di area atau tempat dengan penetrasi cahaya yang cukup Sehingga alga dapat terkena sinar matahari Yang memungkinkan untuk berfotosintesis Kelebihan makanan alga dari berfotosintesis Akan diberikan ke ubur-ubur Dan sebagai imbalan atas penyediaan makanan ini Alga mendapatkan rumah dan perlindungan dari ubur-ubur Karena bagaimanapun Mereka tetap ubur-ubur yang memiliki sel penyengat yang disebut nematosis Selain sebagai pertahanan Sel ini juga digunakan untuk menambah variasi makanan mereka Seperti suplangton yang berenang di atasnya Salah satu cara ubur-ubur terbalik menangkap mangsanya Yaitu dengan cara menyemprotkan lendir Yang terdapat sel-sel penyengat Nah lendir ini Jika terkena mangsa Mangsa tersebut akan mati Kemudian mereka akan jatuh Dan tersedot ke mulut ubur-ubur Mulutnya tidak hanya satu Tapi mereka memiliki banyak mulut yang berukuran kecil Lendir yang dikeluarkan oleh ubur-ubur terbalik Dapat bertahan hingga sekitar 10 hari di air Yang berarti Lendir ini masih bisa menyengat Meskipun ubur-ubur terbalik sudah berpindah tempat Jika ada orang yang berenang Dan bersentuhan dengan lendir ini Mereka akan tersengat Dan efeknya dapat mengakibatkan iritasi kulit Terkadang ubur-ubur ini Diambil oleh kepiting pembawa Atau yang disebut dengan carrier crab Yang kayaknya dulu pernah dibahas Mereka meletakkan ubur-ubur terbalik di punggungnya Sebagai bentuk kamuflase Dan untuk mempertahankan diri Dari serangan predator Pari listrik adalah sekelompok ikan pari Yang memiliki sekitar 69 spesies dalam 4 keluarga Mereka dapat ditemukan di perairan Hingga kedalaman setidaknya 1000 meter Mereka bergerak lambat Dengan cara mendorong diri sendiri Dengan ekornya Panjang pari listrik berkisar Dari di bawah 30 cm Hingga sekitar 2 meter Mereka berkulit halus Dengan cakram tubuh melingkar Atau hampir melingkar Yang dibentuk oleh kepala dan sirip dada Ikan pari listrik mempunyai 2 organ listrik Berbentuk seperti ginjal Di setiap sisi kepalanya Dimana arus listrik mengalir Dari permukaan bawah ke permukaan atas tubuh Yang mampu menghasilkan aliran listrik Berkisar antara 8 hingga 220 volt Tergantung spesiesnya Kemampuan tersebut digunakan oleh ikan pari listrik Sebagai pertahanannya Dan juga untuk menyetru mangsanya Mangsanya seperti invertebrata Dan ikan-ikan kecil Saat mencari makan Ikan pari listrik dapat berburu Dengan cara menunggu mangsanya di dasar Mereka merupakan predator penyergap Melumpuhkan mangsa dengan menyetrumnya Selain itu Ikan pari listrik dapat beralih Ke strategi berburu aktif Mereka akan mengintai mangsanya Dengan cara berenang perlahan Atau sekedar melayang di air Ketika mangsanya sudah dalam Jangkauan serangnya Pari listrik akan menerjangnya Kemudian menyelimuti mangsanya dengan cakram Sambil memberikan seteruman Bangsa yang sudah tidak berdaya Akan dengan mudah dimakannya Pari listrik yang berukuran besar Terkadang sangat agresif ketika didekati Mentang-mentang mempunyai kekuatan listrik Mereka cukup berani untuk mengejar Hingga menyerang penyelam Jika terkena seterumnya Efek yang didapat yaitu mati rasa Hingga kesulitan menggerakkan anggota tubuh Dan efek ini mungkin hilang Seiring berjalannya waktu Nah itulah sedikit tentang Obur-ubur terbalik dan ikan pari listrik Sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya